Halo para pecinta Battletruth Evans dimanapun kalian berada Udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Ooyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Uilah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanan Mang Ooyan Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang telah membunuh Huang Ming dan pada saat ini menatap tajam ke arah Kong Bing Kong Bing pada saat ini berkata bahwa Xiaoyan yang berasal dari alam bawah pada saat ini benar-benar sangat berani Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan benar-benar harus mati di tangan Kong Bing Setelah Kong Bing berbicara pada saat ini angin kencang menderu di belakangnya Rancang meninju Kong Bing dengan kuat dan Kong Bing pada saat ini dengan cepat menghindar Kong Bing menggunakan keterampilan bertarungnya yang kuat untuk melawan kekuatan fisik dari Rancang Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera berkata kepada Rancang bahwa ini hampir fajar Oleh karena itu pada saat ini mereka benar-benar harus segera mengakhiri pertarungan ini Rancang segera mengerti sementara energi orijen abadi di tubuh Xiaoyan kembali melonjak Xiaoyan pada saat ini meminum beberapa pil orijen abadi untuk memulihkan orijen abadi di dalam tubuhnya Meskipun waktunya singkat tetapi Xiaoyan pada saat ini masih dipulihkan Terlebih lagi pada saat ini Xiaoyan cukup bekerja sama dengan Rancang untuk bisa menghadapi Kong Bing Selain itu pada saat ini setelah melawan Wang Ning Kekuatan dari enam keinginan di dalam tubuh Xiaoyan terisi hingga sepersepuluh persen Begitu Xiaoyan menatap ke arah Kong Bing darah di tubuh Xiaoyan pada saat ini benar-benar mendidih Sementara itu tombak badai petir pada saat ini memerlukan waktu untuk mengumpulkan energi Tanpa adanya kendali dari Xiaoyan pada saat ini senjata badai petir itu pun kembali tenggelam ke udara Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sosok Xiaoyan segera bergegas Wajah Kong Bing tiba-tiba berubah dan ekspresinya pada saat ini benar-benar menjadi suram Kong Bing melihat ke arah titik berkumpul di sisi lain dan pada saat ini ada Geng Bing yang sedang tersenyum Kong Bing pada saat ini sedikit menyesal karena tidak mendengarkan apa yang sebelumnya dikatakan oleh Geng Bing Tetapi pada saat ini ia benar-benar tidak bisa menyesali apa yang telah ia perbuat Pada akhirnya Kong Bing pada saat ini hanya bisa menatap ke arah kekejauhan di mana Gong Jing berada Kong Bing pada akhirnya segera berteriak agar saudara Gong Jing pada saat ini mengambil tindakan Mendengar apa yang baru saja diteriakan oleh Kong Bing pada saat ini Gong Jing benar-benar masih terdiam dan tidak bergeming Ada ekspresi penuh arti di wajahnya sebelum akhirnya Gong Jing pun segera membuka mulutnya Gong Jing berkata bahwa tim Fearless telah mengalahkan tim kuat dari aliansi Doshan Jika Kong Bing memintanya untuk membantu mereka Bukankah Kong Bing akan menyeret tim dari Gong Jing ke dalam permasalahan? Kata-kata itu pada akhirnya benar-benar terjatuh di telinga Kong Bing Untuk sesaat wajah Kong Bing pada saat ini menjadi pucat dan ia benar-benar telah dihianati oleh aliansinya Kong Bing sangat marah hingga hampir mengeluarkan seteguk darah Wajahnya yang pucat pada saat ini benar-benar menunjukkan bahwa Kong Bing benar-benar dalam kondisi yang sangat buruk Pada akhirnya Kong Bing kembali menoleh ke arah Xiaoyan dan Rancang Yang pada saat ini bergegas Kong Bing berteriak agar mereka pada saat ini menunggu sebentar Bisakah mereka mendengarkan apa yang pada saat ini ingin ia katakan? Mendengar hal tersebut Rancang pada saat ini segera berhenti sejenak dan memandang ke arah Kong Bing Sementara itu kecepatan di tubuh Xiaoyan pada saat ini tidak melambat dengan tinju api yang menyapu dengan liar Udara terbakar dan mendesis dan Xiaoyan pada saat ini terus meledak ke arah Kong Bing dengan kekuatan yang kuat Wajah Kong Bing pun tiba-tiba berubah dan ia segera menggunakan keterampilan bertarungnya untuk menahan serangan Xiaoyan Pada saat yang sama ia buru-buru berkata bahwa ia baru saja meninggung orang-orang dari tim Fearless Ia memiliki lebih dari 1 miliar pil orijin abadi disini dan ia akan membaginya Bagaimana jika mereka berbagi setengah-setengah dari pil orijin abadi yang Kong Bing miliki? Begitu Kong Bing selesai berbicara pada saat ini tinju api surgawi Xiaoyan benar-benar melesat lagi ke arah Kong Bing Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak memberi Kong Bing wajah apapun Di sisi lain ketika Rancang melihat serangan sengit dari Xiaoyan pada akhirnya Rancang pun kembali bergerak Keduanya pada saat ini benar-benar menyerang Kong Bing bersama-sama dan dalam segejat Bayangan kedua tinju pada saat ini benar-benar merobek udara Xiaoyan dan Rancang sama-sama menyerang dengan kekuatan fisik yang mereka miliki Sementara itu Kong Bing yang tidak pandai dalam pertempuran tangan kosong harus berjuang untuk berhadapan dengan mereka Terlebih lagi bagaimanapun juga Rancang juga merupakan pucat dari dosen bintang lima yang sangat kuat Pada akhirnya di tengah-tengah bombardir kedua belah pihak pada saat ini Rancang berhasil melesatkan tinjunya Tinju yang seperti gunung pada saat ini meraung di punggung Kong Bing dan benturan segera terjadi Suara teredam terdengar di punggung Kong Bing hingga pada akhirnya Kong Bing langsung terlempar ratusan meter Kong Bing segera menstabilkan sosoknya dan wajahnya pada saat ini benar-benar dipenuhi kepanikan Lengannya pada saat ini juga terkulai setelah berhadapan dengan tinju keras dari Rancang Kong Bing pada saat ini pada akhirnya segera memohon belas kasihan dengan keras kepada Xiaoyan dan Rancang Tetapi Xiaoyan pada saat ini menutup telinga dan tidak melakukan apa yang diinginkan oleh Kong Bing Justru Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan tombak senjata badai petir yang sebelumnya Xiaoyan gunakan Kekuatan guntur yang menindas pada saat ini benar-benar mengejutkan kembali semua orang Xiaoyan pada akhirnya segera melambaikan tangannya dan melesatkan tombak tersebut untuk pergi ke arah Kong Bing Kecepatan dari senjata badai petir ini benar-benar sangat cepat Kong Bing yang ingin melarikan diri pada saat ini benar-benar dikejar oleh tombak tersebut Menanggapi hal tersebut pada akhirnya semua energi orijin abadi puncak bintang 5 dosen segera keluar dari tubuh Kong Bing Kong Bing pada saat ini mengeluarkan teknik terkuatnya untuk berhadapan dengan tombak badai yang dilesatkan Xiaoyan Kong Bing menggunakan semua keterampilan bertarung yang ia bisa Serangkaian ledakan pada akhirnya terdengar satu demi satu dan keterampilan bertarung Kong Bing ini benar-benar tampak begitu rentan Serangan terkuat dari Kong Bing ini benar-benar hancur begitu bersentuhan dengan tombak badai petir Kong Bing pada akhirnya mundur dengan keras dan terlihat sangat memalukan Semua keterampilan bertarungnya hancur dan ia benar-benar gagal menghentikan tombak badai petir dari Xiaoyan Pada akhirnya Kong Bing pada saat ini tidak memiliki pilihan lain selain menggigit ujung lidahnya Kong Bing kembali mengeluarkan salah satu teknik terkuatnya Teknik ini benar-benar akan mengkonsumsi kekuatan dari Kong Bing Tetapi Kong Bing pada saat ini tidak memiliki pilihan lain Meskipun setelah menggunakan teknik tersebut aura dari Kong Bing akan menurun Kong Bing dengan mantap pada saat ini memuntahkan seteguk besar esensi darah Kong Bing mengubah segel tangannya di kabut darah dan berteriak dengan wajah pucat Kabut darah di hadapan Kong Bing langsung mengembun menjadi telapak tangan darah besar Dan senjata petir yang merobek udara seperti guntur pada saat ini bertemu dengan telapak tangan Ledakan kembali terjadi dan pada saat ini lesatan serangan guntur dari Xiaoyan benar-benar bisa dihadapi Rupanya pada saat sebelumnya serangan Kong Bing ini benar-benar mengandalkan esensi darah dari Kong Bing Meskipun Kong Bing berhasil selamat tetapi pada saat ini auranya benar-benar menurun Kong Bing pada saat ini benar-benar jatuh dari puncak bintang 5 dosyan ke tahap menengah bintang 5 dosyan Bersamaan dengan hal tersebut, Rancang dan Xiaoyan pada saat ini perlahan mendekat Kong Bing pada saat ini juga menyadari bahwa Kong Bing benar-benar akan mendapatkan permasalahan kali ini Kong Bing pada akhirnya kembali memohon kepada Xiaoyan dan Rancang untuk tidak membunuhnya Ia akan memberikan semua pil orijin abadi dan semua yang ia punya kepada mereka Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini tidak bergeming Sementara itu Rancang pada saat ini berkata bahwa Kong Bing benar-benar berani berhadapan dengan orang dari kuil kuno Begitu kata-kata kuil kuno ini terdengar, Kong Bing benar-benar tercengang Kata kuil kuno ini benar-benar sangat terkenal dan kekuatannya benar-benar sebanding dengan aliansi dosyan Kong Bing benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang pada saat ini dihadapinya merupakan orang dari kuil kuno Namun sebelum sempat Kong Bing berbicara pada saat ini Sosok Rancang dan Xiaoyan benar-benar telah melesatkan serangan masing-masing Semua orang yang menyaksikan pertempuran pada saat ini benar-benar terkejut Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa orang-orang dari tim Fearless benar-benar sangat kejam Pada akhirnya di tengah-tengah serangan Xiaoyan dan Rancang pada saat ini teriakan Kong Bing berangsur-angsur melemah Sosoknya juga pada saat ini terbang bebas dari langit dan aura Kong Bing perlahan-lahan mulai menghilang Pada akhirnya Kong Bing pun benar-benar tewas di bawah serangan Xiaoyan dan Rancang Xiaoyan pada saat ini segera bergegas ke arah Kong Bing dan mengambil cincin penyimpanan milik Kong Bing Xiaoyan tahu bahwa Kong Bing adalah orang yang kaya setelah apa yang ia lakukan Xiaoyan pun segera memeriksa apa yang ada di dalam cincin penyimpanan dari Kong Bing Xiaoyan bisa merasakan ada hampir 2 miliar pil orijin abadi dari cincin penyimpanan Jumlah ini begitu besar dan langsung membuat wajah Xiaoyan pada saat ini tertawa terbahak-bahak Setelah itu Xiaoyan segera melemparkan cincin penyimpanan ini kepada Ding Yue Xiaoyan berpikir mungkin saja masih ada barang-barang yang berguna untuk Ding Yue Sementara itu di sisi lain begitu Kong Bing meninggal Orang-orang dari alam Ling lainnya benar-benar mengalami kekalahan moral Xiaoyan dan Rancang juga pada saat ini tidak berhenti Mereka bergegas keluar dan langsung membunuh seluruh anggota dari alam Ling Lebih dari belasan orang pada saat ini benar-benar terbunuh secara langsung di bawah tim Fearless Gambaran pertempuran ini benar-benar sangat kejam Tetapi ini adalah kontes dari 10.000 alam Yang ada di sini hanyalah pertempuran dan tidak ada belas kasihan Pada akhirnya setelah pertempuran ini berakhir ada suara keheningan di seluruh tembok kota Semuanya berlangsung begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi untuk sementara waktu Semua orang hanya bisa bergumam bahwa tim Fearless ini benar-benar memiliki sebuah kekuatan Tim alam roh benar-benar dikalahkan dan seluruh pasukan pada saat ini dimusnahkan Banyak tim yang menonton di tembok kota pada saat ini tidak pernah berpikir untuk mendapatkan kembali pil orijin abadi yang telah dirampas oleh Kong Bing Sebaliknya pada saat ini mereka merasa sangat bersyukur karena orang-orang dari alam Ling benar-benar terah dibantai oleh tim Fearless Sementara itu pada saat ini di pihak tim Fearless tidak ada cedera besar yang dialami oleh semua anggota Cederanya tidak terlalu serius dan mereka akan segera pulih setelah beristri jahat sejenak Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengangkat kelapanya dan melirik ke arah langit Malam yang awalnya gelap gulita pada saat ini sudah memiliki warna keputihan Malam yang sebelumnya gelap gulita pada saat ini benar-benar sudah memiliki jejak agak putih Masih ada waktu sebelum fajar dan pada saat yang bersamaan Gengping dan yang lainnya pada saat ini segera terbang mendekati tim Fearless Kedua belah pihak saling memandang dan tersenyum dan pada saat ini Gengping menangkupkan tangannya Gengping pada saat ini memuji Xiaoyan bahwa tingkat pertumbuhan dari saudara Xiaoyan semakin menakjubkan Xiaoyan pun tersenyum lembut dan berkata bahwa Xiaoyan hanya beruntung Selain itu sepertinya saudara Gengping juga pada saat ini pasti lebih beruntung jika dibandingkan dengan Xiaoyan Gengping pun tersenyum dan menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa saudara Xiaoyan memang benar Mereka telah menemukan mata air spiritual kuno delapan warna di hutan gelap sebelumnya Xiaoyan sedikit tercengang saat mendengar hal tersebut dan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum Bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menyadari sesuatu Xiaoyan pada akhirnya bertanya monyong-monyong kenapa saudara Gengping bisa terhubung dengan orang-orang dari alam Ling ini Gengping pun segera mengelengkan kelapanya dan berkata bahwa mereka tidak memiliki hubungan Hanya saja tim dari Gengping, tim Langsan, dan tim dari Kongping pada saat itu tiba di titik berkumpul terlebih dahulu Setelah beberapa saat diskusi mereka pada akhirnya membuat aliansi untuk mengumpulkan sumber orijin abadi Namun pada saat itu tim Langsan dan tim Gengping benar-benar tidak ikut berpartisi sapi di dalamnya Oleh karena itu aliansi yang mereka bentuk bukanlah aliansi yang nyata Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini mengangguk dan mengerti mengapa Gengping bersikap netral sebelumnya Ternyata yang disebut aliansi mereka hanyalah aliansi seperti itu Sementara itu di sisi lain Gengping pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan Sebaiknya pada saat ini mereka pergi dan beristri jahat terlebih dahulu Masih ada waktu sebelum Fajar dan saudara Xiaoyan begitu juga dengan timnya bisa beristri jahat Xiaoyan pun mengangguk hingga pada akhirnya kedua belah pihak pada saat ini segera melesat pergi Begitu kelompok Xiaoyan melewati tembok kota pada saat ini banyak sosok yang sedikit menanggukkan tangannya dan mengepalkan tinjunya kepada Xiaoyan Mereka menunjukkan rasa hormat kepada tim Fearless setelah apa yang baru saja ditampilkan oleh tim Fearless Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju kepada Xiaoyan dan semuanya dipenuhi dengan rasa hormat Pada saat ini meskipun Xiaoyan berasal dari alam bawah benar-benar tidak ada orang yang meremehkan mereka Tim yang pada saat ini menanggukkan tangan kepada Xiaoyan merupakan tim yang berasal dari alam tingkat menengah Tampaknya apa yang baru saja ditampilkan oleh tim Fearless benar-benar membuat semua tim yang berada di sini benar-benar takut Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada akhirnya telah sampai ke rumah batu dan berpisah dengan gengping Setelah memasuki rumah batu Xiaoyan duduk bersila dan mulai memulihkan energi di dalam tubuhnya Pada saat yang sama mereka yang berada di tim Fearless yang telah mencapai tingkat dosian telah diberikan 100 juta pil origin abadi Semua pertarungan membutuhkan banyak energi dari origin abadi dan origin abadi ini digunakan sebagai suplemen Pada akhirnya semua orang pada saat ini segera terlarut dalam proses istri jahat dan pemulihan Sementara itu di sisi lain pada saat yang bersamaan di benua Dodi yang jauh dari bintang Hongmeng Pada saat ini perubahan besar sedang terjadi Semua orang di benua Dodi pada saat ini tiba di kota air mata secepat mungkin Dan sosok padat pada saat ini memenuhi seluruh kota air mata Ada seorang lelaki tua di hadapan semua orang yang pada saat ini berdiri tegak Jika Xiaoyan melihatnya sekilas Xiaoyan bahkan menyadari bahwa ini adalah sosok pelindung yakni Xiaowutian Sosok Xiaowutian pada saat ini segera berkata dan suaranya bergema di seluruh ruang kosong Xiaowutian menjelaskan bahwa benua Dodi pada saat ini sedang dalam masalah Mereka bisa memilih untuk bertarung atau mereka bisa memilih untuk menghindari pertarungan Xiaowutian juga tahu bahwa ini adalah rumah semua orang dan mereka mungkin tidak akan mau menerima hal ini Tetapi hari ini Xiaowutian hanya ingin memberi tahu kepada semua orang sebuah fakta Jika mereka bertarung sekarang kemungkinan kemenangan mereka benar-benar hampir nol Oleh karena itu mundur adalah pilihan terbaik yang mereka miliki pada saat ini Begitu mendengar suara ini banyak mata pada saat ini menatap sosok yang memancarkan keagungan di hadapan masing-masing Sosok-sosok yang berdiri di depan semuanya adalah kekuatan terkuat yang berada di benua Dodi Ada 108 orang kuat yang dihidupkan kembali oleh Xiaowian yang pada saat ini benar-benar hampir kembali membentuk kekuatan benua Dodi Hanya dalam waktu 100 tahun mereka pada saat ini benar-benar membuat benua Dodi menjadi semakin kuat Pada saat ini benua Dodi bukan lagi benua yang tidak menghasilkan Doshian Karena di antara 108 leluhur yang berada di depan Ada lebih dari belasan orang yang berhasil menembus jajaran Doshian Kianlau adalah pemimpin mereka dan kekuatan Kianlau juga merupakan yang terkuat di antara mereka Kekuatan dari Kianlau pada saat ini telah mencapai Doshian bintang 5 Namun meskipun memiliki kekuatan yang sangat kuat tetapi pada saat ini seperti apa yang dikatakan oleh Xiaowu Tian Semuanya benar-benar akan dikalahkan jika mereka memaksa untuk bertempur Pada saat ini di dalam 100 tahun terakhir baik klan monster, keluarga Wartaf, klan manusia, klan iblis, dan klan Yao Semuanya telah membuat kemajuan besar Di sisi klan monster, King Lin pada saat ini merupakan pemimpin Setelah garis keturunan diaktifkan, kekuatan King Lin juga pada akhirnya berada di puncaknya Dengan bantuan dan nasihat dari beberapa leluhur, pada akhirnya King Lin benar-benar membuat kemajuan pesat King Lin pada akhirnya menerobos ke tingkat Doshian dan bersamaan dengan penerobosan tersebut Garis keturunan dari klan monster juga telah sepenuhnya diaktifkan Seluruh klan monster telah mengambil tampilan baru dan kekuatan semua anggota klan pada saat ini telah meningkat Sementara itu di dalam keluarga Warcraft ada generasi muda yang merupakan Chai Lin dan Chaos Immortal Tetapi bagaimanapun juga garis keturunan Chai Lin masih sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan Chaos Immortal Selama ratusan tahun ini juga Chai Lin telah menerobos ke tingkat Doshian Chaos Immortal, Chaos Overlord dan Huo Chai Huang juga pada saat ini berhasil menerobos ke tingkat Doshian Dengan begitu keluarga Warcraft juga secara keseluruhan benar-benar meningkat pesat Sementara itu dari umat manusia dua bersaudara yakni Jane Zhongfu dan Jane Buffan Dengan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dan leluhur mereka yang memberi mereka beberapa nasihat Mereka pada akhirnya mencapai pencerahan dan berhasil maju ke tingkat Doshian Sementara itu beralih ke klan Yao yang meskipun sedikit lemah di bidang kekuatan Pada saat ini bakat Yao Lao dalam memurnikan pengobatan juga meledak dalam waktu singkat Hal itu membuat klan Yao menjadi lebih makmur dan sejahtera dan menjadi kekuatan yang sangat diperlukan di benua Dodi Di sisi lain dari klan iblis darah, King Haoran dan King Yuantian juga mengandalkan kuil iblis untuk membangkitkan kekuatannya dengan cepat King Haoran bahkan telah mencapai tingkat kekuatan Doshian bintang dua yang menakutkan Oleh karena itu pada saat ini kekuatan utama di benua Dodi telah meningkat secara signifikan Kekuatan tempur mereka secara alami berbeda dari sebelumnya dan semua orang pada saat ini sangat bersemangat Namun perkataan Xiao Wu Tian ini benar-benar mematahkan semangat semua orang Tetapi meskipun begitu semua orang pada saat ini menyadari apa yang dikatakan oleh Xiao Wu Tian bukanlah tanpa alasan Terlebih lagi yang paling penting adalah kelompok Xiao Yan yang membawa harapan dan masa depan benua Dodi pada saat ini belum kembali Oleh karena itu pertempuran ini benar-benar tidak akan bisa terjadi tanpa kelompok Xiao Yan yang belum kembali Dengan begitu maka saran dari Xiao Wu Tian yang menyarankan mundur dan menunggu kesempatan merupakan jalan terbaik Ini bukanlah ketakutan tetapi ini adalah sebuah pemikiran yang bijak yang baru saja dilontarkan oleh Xiao Wu Tian Sebaiknya mereka memberi waktu yang cukup kepada orang-orang di benua Dodi Dan benua Dodi di masa depan akan berdiri kembali Bersamaan dengan semua orang yang merenung pada akhirnya pada saat ini seseorang segera menanyakan sesuatu kepada Xiao Wu Tian Sosok tersebut pada saat ini bertanya jika mereka pada saat ini harus mundur maka kemanakah mereka bisa mundur Semua orang juga pada saat ini menganggukkan kelapanya dan berfikir kemanakah mereka akan mundur terlebih dahulu Semua orang pada akhirnya mengangguk mendengar pertanyaan tersebut Sementara itu Xiao Wu Tian pada saat ini segera melambaikan tangannya dan lubang cacing besar segera muncul Setelah itu Xiao Wu Tian kembali berbicara dengan suara yang kuat yang terdengar ke telinga semua orang Xiao Wu Tian segera menjelaskan bahwa ini sangat dekat dengan benua Dodi dan ada kekosongan yang disebut dengan dunia besar Dodi Dunia ini cukup untuk menampung jumlah orang di seluruh benua Dodi Xiao Wu Tian akan menggunakan segel untuk menyembunyikan sementara lokasi kekosongan ini Mereka pada saat ini hanya memiliki tempat ini untuk bersembunyi terlebih dahulu Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Wu Tian Semua orang tentu saja tidak mengetahui apa itu benua Doki terkecuali Chai Lin dan King Lin Baik Chai Lin dan King Lin tentu saja mengetahui apa ini benua Doki Oleh karena itu baik Chai Lin dan King Lin pada saat ini hanya bisa mengangguk Benua Doki setelah ditinggalkan oleh Xiao Yan luasnya pada saat ini telah bertambah Oleh karena itu tidak perlu dilakukan lagi bahwa benua Doki pada saat ini akan bisa menampung banyak orang dari benua Dodi Sementara itu King Lin pada saat ini terlihat sedikit cemas King Lin pada akhirnya berkata kepada Chai Lin jika mereka pergi sekarang Bagaimana saudara Xiao Yan kembali dan tidak dapat menemukan keberadaan mereka Mendengar hal tersebut Chai Lin pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan menatap ke arah King Lin Chai Lin lanjut menunjukkan senyum tipis dan dingin sebelum akhirnya berkata agar King Lin jangan khawatir Xiao Yan pasti akan bisa menemukan mereka dan percayalah pada Xiao Yan dan mereka pada saat ini hanya harus bertahan dan menunggu Xiao Yan kembali Mendengar hal tersebut King Lin pada saat ini matanya bergetar dan hanya bisa menganggukkan kelapanya dengan patuh Pada saat yang bersamaan sosok Xiao Qi juga terbang dan pada akhirnya ketiga istri Xiao Yan pada saat ini berkumpul Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Tian kembali berbicara dengan tegas kepada semua orang Xiao Tian berkata bahwa tidak ada waktu lagi bagi mereka dan mereka tidak bisa menundanya lebih lama lagi Bahkan transfer skala besar seperti ini benar-benar akan memakan waktu hingga puluhan tahun Tidak banyak waktu yang tersisa sebelum musuh mencapai benua Dodi dan semuanya harus melangkah dengan cepat Pada akhirnya semua orang pun tidak memiliki kegeberatan dan semua orang segera menyerebu masuk ke lubang cacing Lautan manusia yang tidak ada habisnya di kota pada saat ini dengan cepat mengalir ke lubang cacing Xiao Tian pun mengelah nafas perlahan saat melihat adegan ini Ia pada akhirnya lanjut bergumam bahwa masa depan benua Dodi ini benar-benar akan dipercayakan kepada Xiao Yan Sementara itu di sisi lain pada saat ini di lautan kehampaan ada beberapa batera besar berwarna merah tua Batera ini menuju ke benua Dodi dengan kecepatan yang cukup cepat Dihawatirkan dengan kecepatan seperti itu akan memakan waktu beberapa puluh tahun untuk mereka mencapai benua Dodi Di Batera-Batera ini ada tulisan yang bertuliskan alam Dewa Darah Di Batera yang memimpin pada saat ini ada seorang lelaki tua dan orang tua ini terlihat kurus Tidak seorang pun di benua Dodi mengenali wajah ini pada saat ini Tetapi jika wajah ini muncul sebelum bencana kuno pasti akan ada keributan di antara orang-orang yang berada di benua Dodi Dapat dikatakan bahwa orang ini sebelum bencana kuno adalah warga dari benua Dodi Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini seorang pria di belakang lelaki tua tersebut segera mulai berbicara dengan hormat Pria itu segera menjelaskan bahwa mereka masih sekitar 30 tahun lagi dari benua Dodi Pria itu pun sedikit mengangguk sebelum akhirnya sosok tua yang baru saja memberi informasi segera mundur Mata lelaki tua yang merupakan pemimpin kelompok ini pada saat ini segera seolah-olah menembus ketiadaan Ia perlahan bergumam pada dirinya sendiri bahwa ini adalah bekas rumahnya Ia tidak tahu pada saat ini apa yang terjadi dengan benua Dodi Tetapi yang jelas pada saat ini tulang-tulang itu semua pasti sudah rusak Sementara itu kembali ke orang-orang di benua Dodi yang pada saat ini masih terus-menerus memasuki lubang cacing Perlahan-lahan pada akhirnya semua kota di benua Dodi pada saat ini benar-benar kosong begitu juga dengan kota Juxi yang besar Seluruh dunia pada saat ini seolah-olah menjadi sunyi dengan semua orang yang benar-benar telah memasuki lubang cacing Pada akhirnya setelah orang terakhir memasuki lubang cacing Xiaotian pun menghela nafas lega dan segera jatuh ke dalam lubang cacing dan meninggalkan benua Dodi Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang sedang duduk bersila di tempat berkumpul Xiaoyan telah menyerap cukup banyak pil orijin abadi dan bintang 4 yang awalnya redup di tubuh Xiaoyan sekali lagi meledak Terlebih lagi pada saat ini bintang kelima Xiaoyan juga secara bertahap mulai terbentuk Xiaoyan yang hendak membuka matanya pada saat ini sedikit terkejut karena jiwanya segera ditarik ke dalam pagoda pemurnian Wajah Zanlau segera muncul di depan Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut Hal yang pada saat ini diucapkan Xiaoyan pertama kali adalah sebuah pertanyaan yang berbunyi apakah mereka tidak akan ketahuan jika sering keluar masuk pagoda pemurnian Zanlau pun menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa hanya jiwa Xiaoyan yang akan memasuki menara Oleh karena itu hal ini tidak akan ditemukan Zanlau pada saat ini memanggil Xiaoyan pertama karena kekuatan Xiaoyan secara bertahap telah menjadi semakin kuat Sementara itu alasan kedua Zanlau memanggil Xiaoyan adalah karena seni roh pagoda pemurnian Xiaoyan pun sedikit bingung dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini berkata kepada Xiaoyan bahwa dengan kekuatan Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan sebenarnya masih belum bisa untuk memasuki level ketujuh Tetapi karena Xiaoyan tidak memiliki senjata apapun maka tidak ada salahnya untuk memasuki level tujuh terlebih dahulu Mereka pada saat ini harus segera masuk dan mereka akan bisa berbicara tentang level tujuh di atas Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Zanlau Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa sangat bersemangat Detak jantung Xiaoyan mulai bertambah cepat dan Xiaoyan pada saat ini segera mengikuti Zanlau Begitu Xiaoyan melintasi lantai enam menara pemurnian pada saat ini kolam energi yang awalnya kosong telah terisi Xiaoyan pun terkejut dan berkata kepada Zanlau apakah Xiaoyan sebenarnya memiliki kekuatan enam keinginan Menanggapi hal tersebut Zanlau pun berkata bahwa itu memang telah terisi oleh Xiaoyan Tetapi meskipun begitu kolam ini masih terisi 10% Ketika kolam enam keinginan ini penuh maka Xiaoyan dapat menggunakan kekuatan enam keinginan sebanyak satu kali Tetapi meskipun begitu Xiaoyan sendiri tentu tahu bahwa mengumpulkan kekuatan enam keinginan ini adalah tugas yang cukup sulit Namun jika Xiaoyan ingin mengumpulkannya dengan cepat maka Xiaoyan pada saat ini bisa melakukan sesuatu yang memalukan Zanlau pun terbatuk dua kali dan Xiaoyan pada saat ini segera mengerti apa yang dimaksud Zanlau Xiaoyan juga terlihat sedikit malu karena apa yang dimaksud oleh Zanlau ini adalah blaem-blaem Xiaoyan menyadari bahwa enam keinginan ini adalah enam keinginan yang berasal dari indra yang berbeda Salah satu indra tersebut adalah indra perasa yang bisa Xiaoyan lakukan dengan istri-istrinya Memikirkan hal ini Xiaoyan benar-benar merasa sedikit malu dan Xiaoyan segera menekan esmosinya Sesuatu yang seperti ini benar-benar tidak pernah terfikirkan oleh Xiaoyan saat-saat sebelumnya Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini berbincang-bincang dengan Zanlau Keduanya pada akhirnya pada saat ini segera sampai di pintu masuk lantai ketujuh Xiaoyan pada akhirnya segera bersiap dan darah di dalam tubuh Xiaoyan pada saat ini mulai mendidih lagi Xiaoyan benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi di lantai ketujuh dari menara pemurnian Yang Xiaoyan tahu pada saat ini hanyalah bahwa apa yang berada di menara pemurnian ini tidak akan mengecewakan Xiaoyan